Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di pertemuan kedua kali ini Pertemuan kedua kita akan belajar membuat surat asal Yaitu kita membuat satu surat Akan tetapi nanti bisa secara otomatis dikirim kepada banyak penerima Dengan nama yang berbeda-beda Dengan nama, alamat, dan instansi yang berbeda-beda Oke langsung saja kita simak tutorial yang kedua berikut ini Selamat belajar Oke langsung saja silahkan ibu-ibu buka dulu modul kursusnya pada halaman 53 Yang ini LPK GlobalNet Kita akan membuat satu surat akan tetapi banyak penerima Nanti ada dua hal besar yang akan kita buat Yang pertama surat itu sendiri Kemudian yang kedua penerimanya Kalau disini saya contohkan Nama pemimpin, nama perusahaan, alamat jalan, alamat kota, dan kode pos Tetapi Tabel penerima ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan Misalnya nama siswa dan hanya alamat Atau nama siswa, kelas, kemudian alamat Itu juga bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu Oke pertama kita akan membuat suratnya Silahkan dibuka dulu aplikasi Microsoft Wordnya Ke start Kemudian All Programs Dan kemudian kita cari Microsoft Office Kemudian Microsoft Word Silahkan dibuka terlebih dahulu, di pause dulu videonya Oke jika sudah terbuka langkah pertama Seperti biasa kita setting dulu kertasnya Kita ke Pack Layout Kemudian Size Untuk setting Kepuran kertas Kali ini saya coba menggunakan A4 Oke untuk kemudian Margin Kita coba men-setting secara manual Kita ke Pack Layout ini Kemudian di bagian pojok Kita klik Nah disini ada Margin Kita coba untuk Top 2 Untuk Left Left ini sebelah kiri Kirinya 3 Kemudian Bottom Kita pakai 3 Kemudian Right kita pakai 2 cm Kalau sudah kita OK Nah jika sudah Kemudian kita Kita lihat dulu suratnya Kita membuat kop surat ini LPK Global Net Computer Network Course Kita ketik dulu LPK Global Net Computer Network Kemudian Jalan Bahagia Bahagia Nomor 22 Jakarta Oke sampai sini Silahkan di pause dulu Kemudian di Setting kertasnya Dan juga Ditulis Kop suratnya Oke jika sudah Kemudian kita Berikan garis Disini kan ada garisnya Seperti biasa Di kop surat ada garisnya Seperti yang kemarin Kita enter dulu Satu kali Nah jika sudah di enter Kita ke home Kemudian kita klik yang sini Border ini Kita pilih Border and Shading Kita pilih garisnya Sesuai dengan keperluan Kita coba pakai yang garis Kecil di atas ini Kemudian ini yang Bawah Kiri kanan Kita hilangkan Sehingga tersisa yang atas Yang aktif ini Kemudian kita klik ok Nah oke Sampai sini Silahkan di pause Silahkan dicoba terlebih dahulu Oke jika sudah Kita setting dulu Ini kita plug dulu LPK global net Kemudian kita Gunakan ini Di bagian home Kemudian disini ada Ini namanya Increase indent Satu kali Lagi satu kali lagi Cukup Jika terasa cukup Jika terasa cukup Kemudian Kita Setting ini Kita tebangkan Kemudian ini kita block Kita remove space after paragraph Oke silahkan di pause dulu Dicoba dilakukan dulu Oke jika sudah Kita menyisipkan gambar Dengan cara Klik insert Kemudian Clip art Jika sudah Ini All media tabs Kita klik Go Nah kita Lihat dulu gambarnya Kita pakai yang ini Atau jika ibu-ibu ingin mengubah Gambar yang lain juga bisa Ini di Bawah kan Kita cari dulu Belum ketemu Terus ke bawah Nah ini Sudah Kita klik Satu kali Nah ini sudah Otomatis Muncul Oke silahkan Dicoba terlebih dahulu Di pause dulu Videonya Oke jika sudah Kita klik gambarnya Kemudian kita ke Format Bagian atas ini Klik Kita Rock text Kita pilih In front of text Atau jika mungkin Di 2007 tidak ada Kita langsung klik kanan saja Rock text In front of text Sama saja nih Jika sudah di In front of text Kita ke pojokan ini Jangan lupa ini harus di pojok Dikecilkan Kemudian kita tarik Ke atasnya Kita Kita letakkan Ini jika dirasa jaraknya terlalu jauh Ini bisa kita Pocokkan disini Kemudian ini Di LPK Global Nanti ini Ini kan atasnya ada ini Indentasi Ini kita Ke bagian atas ini Di ruler Kita tarik Kita tarik Lagi di depan tulisannya Kita tarik lagi Yang kotak ya Yang di Klik Oke Sudah terlihat Terlihat terlebih rapi Silahkan dicoba Terlebih dahulu Di pause dulu videonya Oke Jika sudah Kita lihat lagi Ini untuk Apa yang akan kita tulis Jakarta 15 Maret 2012 Oke Kita tulis dulu Jakarta Koma 15 Maret 2012 Nah Jika sudah Kita letakkan Kursor di depan tulisan Jakarta Kalau sudah Kita buat Left tab Ini di bagian ruler Kita klik Satu kali L Kemudian kita tekan Tab Satu kali Nah Jika seperti ini Ini angka 2012 nya kan Ke bawah ya Agar tidak ke bawah Kita Klik L nya ini Left tab Klik dan tahan Klik kiri dan tahan Kita tarik Nah Dia akan Posisinya akan Maju Oke Silahkan di pause dulu Dicoba dulu Oke Jika sudah Kita klik Di depan Di belakang tulisan 2012 ini Kita enter Satu kali Nah Disini ada tulisan Kepada Yang terhormat Bapak Ibu Terus ini ada Kurung Kurung lanjut 2 Nama pimpinan Nah ini yang kita tulis Hanya kepada Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kemudian Direktur Kemudian D Untuk ini Nama pemimpin Nama perusahaan Alamat jalan Alamat kota Kodepos ini Kita isikan Secara otomatis Oke Kita Ketik dulu Kepada Diket 2 Enter Kemudian YTH Ketik Bapak Atau Ibu Enter Direktur Enter D Nah Jika ini dirasa Terlalu renggang Ini kita blok dulu Kemudian Kemudian kita ke sini Di bagian paragraf ini Dia ada di home Paragraf ini Kita klik Remove space after paragraph Oke Dia akan Lebih lengket lagi Oke Silahkan dicoba Terlebih dahulu Di pause Videonya Oke Jika sudah Kita enter Kemudian Kita tulis Konten Dari Ini Apa namanya Isi suratnya Monggo Silahkan ditulis dulu Saya akan tulis dulu Dengan hormat Komah Enter Nah disini Untuk paragraf pertama Ini menjorok Depan kami Ini kan Menjorok Kita Gunakan tab Kita tab Satu kali Oh maaf Kita buat dulu In the tab Kita klik Di ruler ini L Seperti tadi Sekian kira-kira Kita tab Satu kali Kemudian kita Ketik Silahkan Diketik Terlebih dahulu Untuk apa yang Diketik Bisa dilihat Di grup Bacap Saya sudah Kirimkan Gambar Dari Surat ini Tulisannya apa Silahkan Diketik Terlebih dahulu Oke Jika sudah Selesai Kemudian kita Akan membuat Ini Hormat kami Yang Oke Jika sudah selesai Kita akan membuat Bagian yang Hormat kami Seperti kemarin Kita enter Hormat kami Enter Bagus Murwanto Direktur Jika sudah Ini kita Blok dulu Kita tengahkan Menggunakan ini Di paragraph Center Kemudian Jika sudah selesai Seperti ini Kita atur Dulu Kita Rapikan Tapi sebelumnya Silahkan Dibuat dulu Seperti ini Dipause dulu Videonya Oke Jika sudah Kita rapikan Mari kita rapikan Bersama-sama Ini kita Blok dulu Sampai 2012 Kemudian Kita pakai yang Justify Di bagian Paragraph ini Kita Klik Satu kali Oke Kemudian Ini nama Bagus Murwanto ini Kita Garis bawah Dengan cara Bagian home Ini ada font Untuk U ini Kita Klik U Oke Jadi sudah ada Garis bawahnya Oke Jika sudah Silahkan dicoba dulu Dipause dulu Videonya Oke Jika sudah Kita save Kita ke File Save Kita cari Tempat penyimpanan Kita Edika Kemarin Tutorial Kurus Online Ini Terus Saya tulis Latihan Persuratan Pertemuan Online 2 Terus Setelah itu Saya tambahin Lagi Form Surat Kita klik Save Tapi sebelumnya Silahkan di Beri nama yang sama Kemudian kita Save Baik Jika sudah Seperti ini Silahkan dilakukan Terlebih dahulu Dipause dulu Videonya Oke Jika sudah Kita membuat dokumen Baru lagi Untuk membuat Penerima Penerima Akan kita Buat seperti ini Oke Oke Kita ke file Setelah Disapp tadi Kita ke new Ini blank document Kita klik Create Oke Baik Ini tidak usah Diatur halamannya Tidak apa-apa Kita buat tabel dulu Kita hitung tabelnya ini Untuk yang ke bawah Barisnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima baris Untuk kolomnya Satu Dua Tiga Empat Lima Sama Lima Dan lima Kita klik Sini Untuk Iconnya Ini kan sudah dua Tadi Karena kita Tadi membuat latihan Persuratan Tapi belum kita close Dan ini dokumen Baru Baik Langsung saja Kita buat Tabelnya Kita ke Insert Tabel Ini kita buat Lima Kali lima Karena ada Lima kolom Dan lima baris Seperti ini Ini sudah Lima kali lima Kita klik Nah Selanjutnya Kita Isikan Nama pemimpin Nama perusahaan Alamat jalan Alamat jalan Alamat kota Dan Kode pos Langsung saja Kita ketik Silahkan Diketik dulu Baik Jika sudah Diketik seperti ini Ini kan belum rapi Untuk merapikannya Kita letakkan Kita letakkan kursor Di Tengah-tengah Baris antar Garis antar Kolom Seperti ini Sampai muncul Anak panah Ke kanan Dan ke kiri Kita Klik dua kali Klik kiri dua kali Nah ini Secara otomatis Dia Menyesuaikan Untuk ukuran Tiap Kolom Seperti ini Sampai 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 Jika sudah Seperti ini Kemudian Kita save Namun sebelumnya Silahkan dipraktekan terlebih dahulu Jika sudah Langsung saja kita save Kita file Save Di sini Jangan lupa Kita pilih dulu Foldernya Folder tempat penyimpanan kita Agar Nanti mudah dicari Kalau saya di Local Diska Tutorial Kursus Ini Nama penerima surat Kemudian kita Save Baik silahkan Diserve dulu Dicoba dulu Oke Jika sudah Diserve Kita close Saja dulu Nah Di surat yang tadi Sudah kita buat Kita letakkan Kursor Di depan Tulisan YTH Ini YTH Bapak Ibu Kita letakkan Disitu Kita klik Kita spasi Satu kali Kemudian Kita ke Mailing Kemudian Start Mail Merge Kita pilih Letter Oke Silahkan Dicoba dulu Jika sudah Kita ke Select Recipient Kita pilih Use existing List Silahkan Dicoba dulu Di pause Oke Jika sudah Kita cari Di tempat Penyimpanan Kita tadi Selesai Disini Tadi Kita pilih Yang ini Nama penerima surat Ini kan Nama-nama yang sudah Kita ketik Tadi Kita klik Kita klik Open Silahkan Silahkan Dicoba Dicoba Dulu Di pause Dulu Jika sudah Kita ke Insert File Merge Kita pilih Yang pertama Nama Pemimpin Nama Pimpinan Kita klik Nah Ini secara Otomatis Akan Keluar Seperti ini Tulisan Seperti ini Silahkan Dicoba Dulu Jika sudah Kita ke Bawahnya Direktur Kita lihat Di contohnya Ini adalah Nama perusahaan Nanti kita Insert Nama Perusahaan Kita klik Silahkan Dicoba Terlebih dahulu Oke Jika sudah Kita ke bawahnya Lagi Ini Kita spasi Satu lagi Kemudian Kita Insert lagi Alamat jalan Kita beri tanda Koma saja Koma Spasi Insert lagi Alamat kota Koma Spasi Insert lagi Kode pos Oke Silahkan di pause Dicoba terlebih dahulu Oke Lanjut Kita ke Finish Merge Finish Finish And Merge Kita pilih Yang edit Individual Dokumen Ini sudah All Kemudian Lalu Langsung saja Kita klik Oke Nah ini sudah Masuk Namanya Silahkan Dicoba dulu Jika sudah Dicoba Kita cek Ini ke bawah Ada Satu Dua Tiga Empat Ada empat Nama Sesuai dengan Nama-nama Yang kita Isikan di kolom Tadi Nah untuk Lebih cepatnya Di bagian Pocok ini Ini ada page Page Tiga Of Empat Page Tiga dari Empat Berarti Ini adalah Yang kita Buka sekarang Ini Sekarang ini Oh ini sudah Berubah Empat Of Empat Berarti ini Halaman Keempat Dari Totalnya Empat Halaman Kalau kita ke atas Disini Bagian ini Ini Tiga Dari Empat Berarti ini Halaman ketiga Jadi untuk Secara singkat Mengetahui Misalnya Sebuah dokumen Itu terdiri Dari Berapa halaman Itu kita bisa Lihat di Pocok ini Nah Kemudian Disampingnya Ini ada Word 344 Berarti Dalam Dokumen Ini Total Kata Yang ada Di dokumen Ini Ada 344 Kata Karena Kadang-kadang Kalau Misalnya Kita Membuat Tulisan Ilmiah Kan Dibatasi Misalnya Syarat Minimal 500 Kata Jadi Untuk Mengetahui Apakah tulisan Kita sudah 500 Kata Atau Belum Kita bisa Langsung Cek Di bagian Pocok Ini Jadi Tidak Dihitung Satu Ber Satu Oke Mungkin Itu Kalau sudah Kita Save File Save Kita Ketik saja Hasil Surat Masa Smasi Strip Pertemuan Ke Kita Save Oke Mungkin itu Dan Saya ingin Memberikan Satu Tips Lagi Bagaimana Kalau Misalnya Kita Membuat Persuratan Dengan Tiga Tanda Tangan Atau Empat Tanda Tangan Kita Buat File Yuk Kita Buat Lagi Di Dokumen Baru Agar Tidak Tinggu Oke Ini Ini Misalnya Kita Sudah Sudah Selesai Membuat Isi Surat Tinggal Kita Membuat Bagian Kolom Tanda Tangan Misalnya Kita Ingin Membuat Tiga Tanda Tangan Misalnya Kita Ke Insert Tabel Untuk Ke Bawahnya Kita Buat Tiga Untuk Ke Kanannya Kita Buat Tiga Atau Empat Juga Boleh Kalau Misalnya Ini Kan Tiga Kalau Misalnya Kita Ingin Menambah Satu Lagi Tinggal Kita Blok Dulu Seperti Ini Kita Klik Kita Klik Tunggu Sampai Kursor Anak Panah Seperti Itu Anak Panah Kita Blok Dulu Kemudian Kita Klik Kanan Insert Nah Ini Untuk Insert Kita Bisa Lihat Disini Kalau Kita Ingin Insert Kolom Kita Pakai Ini Di Di Sebelah Kiri Atau Di Sebelah Kanan Kalau Kita Ingin Insert Baris Kita Pakai Yang Ini Di Atas Atau Di Bawah Nah Disini Biasanya Kita Tulis Mengetahui Misalnya Ini Disini Kertaris Ini Langsung Kita Enter Saja Satu Dua Tiga Misalnya Misalnya Dukijan Oh Sekretaris Kalau Bapak Bapak Biasanya Administrasi RTRW Misalnya Sekretaris RW Pak Dukijan Kemudian Disini Ketua Ketua RW Jadi Kita Enter Umiran Misalnya Kemudian Di Bawah Sini Di Tengah Misalnya Ini Kepala Desa Enter Lagi Kemudian Misalnya Ini Nah Seperti Ini Kemudian Ini Kita Bisa Block Ke Home Ini Kita Tengahkan Nah Kira-kira Perlu Ditebalkan Berarti Ini Dibolt Dulu Diblock Bolt Diblock Bolt Nah Ini kan Masih ada Tabelnya Untuk menghilangkan Tabel Kita klik Disini Pojokan Ini Sampai Kursornya Seperti ini Klik Kemudian Kita di Home Sini Kita pilih Yang No Board Oke Nah Sudah Jadi Seperti ini Ini Kalau misalnya Tanda tangannya 3 Nah Kalau misalnya Tanda tangannya Ada 4 Berarti Nanti Bagian ini Dipindah Disini Dan Disini Oke Mungkin itu Tips Dari saya Tentang Pembuatan Bagian Tanda tangan Di persulatan Terima kasih Sampai jumpa Di Pertemuan Ketiga Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh